Kecil-kecil bro Pemirsa Siratmu TV kembali kami hadir di program ungkap kasus Terkait dengan jatuhnya balon udara di Desa Sabrang Kecamatan Delanggu, Kelaten Tidak lama dari peristiwa tersebut, Kepolisian Desa Kelaten berhasil menghadirkan beberapa tersangka Yang melakukan penerbangan balon dari wilayah Kabupaten Magelang dan jatuh di Delanggu Meskipun dari pengakuan tersangka, penerbangan ini sebagai kegiatan budaya dalam rangka menyemarahkan Idul Fitri 1442 di Ceria Karena menurut Kepolisian dinilai membahayakan, maka kasus ini diproses hukum Berikut penjelasan Kepolis Kelaten, angka BP Edi Suranta Sitepu terkait dengan kronologi jatuhnya balon udara di Desa Sabrang Kecamatan Delanggu Yang kali ini juga menghadirkan petugas dari Jinah Bom, Rimporensi, Polda, Jawa Tengah, serta dari Kementerian Perhubungan Berkait dengan pengungkapan kasus balon udara yang jatuh di wilayah Desa Sabrang Kecamatan Delanggu Dan kemudian pada saat jatuh menimbulkan redakan Sehingga menyebabkan kerusakan pada jendela salah satu rumah warga yang pekarangannya kejatuhan balon udara tersebut Ada pun kejadian kemarin tanggal 17 sekitar pukul antara pukul 08.30 sampai dengan pukul 09.00 kira-kira seperti itu waktunya Di mana kami mendapatkan laporan bahwa ada balon udara yang jatuh di salah satu pekarangan warga Dan menimbulkan dua kali ledakan Ya menimbulkan dua kali ledakan Kemudian atas informasi tersebut kami langsung ke TKP Ternyata kami menemukan banyak kertas-kecahan-kecahan kertas tersebut yang tentunya itu berasal dari kertasan Dan masih ada sekitar 4 kertasan yang belum ada Karena sesuai dengan diskopili kami, kami menghubungi dari tim Jibong Terimog yang ada di Solo Untuk melaksanakan Disposal Ataupun mengamankan daripada Maswa tersebut Kemudian Dari tim Jibong melaksanakan Pengumpulan barang bukti Dan kemudian membuka daripada Kertasan tersebut Dan kubuk-kubuk mesiwinya kemudian dikumpulkan Dan ditaruh tempatkan di dalam satu wadah Dan selanjutnya Kurang lebih kira-kira Jumlah-jumlah dari keterangan Pak Malu itu Nanti mungkin saya jelaskan kurang lebih lebih jilu Temuan-temuan di TKP Baik berdasarkan balau negaranya Kemudian berdasarkan marconnya Kemudian temuan-temuan Dan desi seperti sumbu Dan sebagian plastiknya Sehingga menghubungkan kami Dengan tersangka Yang kebetulan Berada atau berhalamat Semuanya Kelima-limanya ini ada di Magelang Sehingga hari itu juga kami berangkat ke Magelang Berangkat tim Resmo Poreskapi ke Magelang Untuk berkoordinasi dengan Pores Magelang Sehingga Kami bisa mengumpulkan para bersangka Dan apa temuan-temuan di TKP tersebut Ya seperti Mercot Kemudian juga kain Kemudian juga bapunya Selanjutnya plastik Itu semua Sama atau beridentik Dengan apa yang dijelaskan oleh para tersangka Begitu juga ada temuan Sisa barang bukti di rumah tersangka Barang bukti mesiu Ini juga kita dapatkan Yang nantinya akan diteliti oleh lapor Apakah mesiu yang ada Hubung mesiu yang kita temukan di rumah tersangka Dengan yang ada di TKP Memiliki saman lebih dan nanti dari lapor akan melakukan penelitian Sehingga itu nanti akan mendukung dalam penyidikan Sehingga penyidikan itu ini benar-benar saintifik Bisa kita buktikan Undang-undang darurat Untang bahan ledak Dan juga Pasal 188 UHP Berkait dengan Tanpa sengaja Menimbulkan Ledakan yang dapat membahayakan bagi Bahaya umum Kalau malah ini adalah barang Ataupun manusia Penerbangan balon ini Tidak hanya di Klassen Jadi ada di beberapa wilayah juga Dampak dari penerbangan balon udara Yang tidak terkendali ini Adalah sangat membahayakan untuk penerbangan Apabila dia memasuki jalur-jalur Lintasan pesawat udara Kemudian Selain membahayakan pesawat udara Juga dapat membahayakan Bagi masyarakat Sebagaimana terjadi di Klassen ini Dimana balon tersebut Akhirnya jatuh Dan Menimbulkan Perugian harta benda Dalam hal ini kami mengimbau Bapak Agar Masyarakat Umum Dapat lebih memperhatikan Jadi kami tidak melarang Untuk penerbangan balon Tetapi Harus memenuhi Ketentuan yang dipersyaratkan Tujuannya tidak lain adalah Untuk menjamin Keselamatan bersama Nomor 40 Tahun 2018 Jadi penggunaan balon udara Untuk kegiatan budaya masyarakat Nah disana Sudah diatur Sudah ada ketentuannya Jadi Masyarakat tidak dilarang Tetapi harus memenuhi Persyaratan Antara lain Yang pertama Tentunya tidak boleh Balon itu Tidak terkendali Berarti dia harus Ada tali pengikatnya Kemudian Kemudian Syarat yang lain Dia harus mempunyai warna yang mencolok Untuk Ketinggian terbang Atau ketinggian dari balon tersebut Sudah ditentukan juga Maksimum 150 meter Bapak Tentunya dengan Ditambarkan Untuk area Operasional balon tersebut Atau penerbangan balon tersebut Tentunya harus Dilihat Dari jarang aman Kalau di penerbangan Ada istilah KKOP Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Lupa Jadi itu radiusnya Kurang lebih 15 kilometer Dari bandara Itu tidak boleh Diterbangkan Apakah di luar itu Pore Tentunya juga Tetap harus Memperhatikan Persyaratan Persyaratan Dapat laporan Laporan dari Pores Anggota Pores Saya sebagai tim G-BOM Otomatis mendatangi TKP Setelah saya mendatangi TKP Ternyata betul sekali Bahwa di situ Masih ada Sebagian Misunya Atau Blackfordernya Kemudian ada Sebagian Daripada Obat merah Masih utuh Bentuk-bentuk Ada mungkin Sekitar 3-4 Saya mendatangi TKP Walaupun itu Sejenis Daripada O-eclopsic Bukan E-clopsic Tapi O-eclopsic Walaupun O-eclopsic Tapi Tingkat tinggi Rangkaian Merconnya Melibih Anak Kemarin Saya temukan Hampir Kurang lebih 1 kilo Pemeriksaan Peradak Barang Lutting Itu terkait Dengan Penggunaan Bahan Lutting Nah Tambahan Lutting Ini yang Digunakan Ya Karena Tadi Sudah Menaruh Penjelasan Dari Pak Ada Beberapa Kejadian Yang Sampai Menimbulkan Korban Di Masyarakat Dalam Hal Meracik Petasan Karena Ini Sangat Sensitif Terhadap Adanya Goncangan Tekanan Dan Panas Setempat Dia akan Meledak Bahan Senyawa Ini Yang digunakan Ini Adalah Salah Satunya Adalah Senyawa Jenis Kalium Kloran Kalium Kloran Ini Senyawa Oksidator Kemudian Adanya Surur Atau Belerang Ditambah Adanya Unsur Aluminium Jadi Ketiga Bahan Ini Yang Semuanya Itu Padatan Atau Serbukan Ini Dicampur Menjadi Satu Dengan Komposisi Tentu Pertandingannya Adalah 3 2 1 3 Bagian Kalium Klorat 2 Bagian Kulbur Dan 1 Bagian Aluminium Tiga Senyawa Dan Unsur Unsur Ini Dijadikan Satu Kemudian Ini Yang Kita Namakan Serbu Atau Isian Kertas Ini Yang Sangat Rawa Kalau sudah Bikin Gitu Rasanya Tie Mas Seneng Tapi Terus Jadi Gaya Gini Gimana Mas Habiskan Uang Berapa Mas Sudah Berapa Kali Menerbakan Mas Berapa Mas Bikin Kayak Gitu Kurang Lebih Bus Bon L C Terus Bikin 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 True S S S S Bikin T S S S S